undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR 6. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional perubahan 7. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh badan musyawarah 8. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang 9. Menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR 10. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus 11. Melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan atau prolegnas perubahan 12. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan 12. Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang yang hasil rapatnya diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas 13. Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan presentase hak partai pengusung calon di pilkada di Jakarta adalah 7,5 persen dari jumlah penduduk Joe Putusan MK No 60 PUU 12 2024 Bunyi putusan MK Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta 12 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara rasa paling sedikit 7,5 persen 7,5 persen di provinsi tersebut catatan penduduk DKI Jakarta berjumlah 10 lebih di bawah 12 juta sehingga maknanya partai-partai yang ikut berkompetisi pada pemilu walau tak memiliki kursi di DPRD provinsi namun memiliki sponsor hebat dapat mengusung dan bahkan bisa menang asalkan kolektivitas gabungan partai jumlah suaranya mencapai 7,5 persen atau cukup 450 ribu suara suara 7,5 persen X6 ribu no 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 maka balik DPRD yang bersidang hari ini jangan menyentuh materi putusan MK no 60 PUU 12 2024 jika membatalkan putusan MK yang baru kemarin final end binding serta merta dan mengikat with for barbit for a tanpa hak banding dan kasasi maupun request sivil atau peninjauan kembali maka sama saja pihak istana konspirasi melakukan provokasi agar negara ini terjadi chaos dan sepertinya malah berharap tercipianya negara ini dalam keadaan darurat marsial law atau sivil emergensi karena rakyat Jakarta dan partai berbasis Wong Cilik PDIP yang kabarnya bakal bersiap mencalonkan Hanis Baswedan akan bergejolak marah melakukan perlawanan karena merasa mencalon dan partai PDIP diobstruksi secara transparansi serta rencana yang super jahat oleh pihak eksekutif dan legislatif sejatinya andai pun balik tidak menyentuh atau obrak abrik poin putusan MK terkait threshold ambam batas 7,5% kemudian dikembalikan menjadi sebesar 25% perolehan suara partai politik gabungan partai politik hasil pilek DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD Joe, Fit Wu, No, 10 per 2016 tentang perubahan kedua atas Wu Ri, No, 1 per 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota namun substantif, secara yuridis formil Alec DPR Ri sudah melakukan politik hukum sesat berkentangan dengan teori hukum positif ius konstitum bahwa hukum harus berlaku atau wajib diberlakukan bukan di barier atau sama saja penguasa melakukan pembangkangan hukum karena mengobstruksi hukum namun otoriter produk pembangkangan disobedience seolah konstitusional dan dilakukan secara fakta di hadapan ratusan juta orang rakyat bangsa ini akhirnya menyisakan sejarah hitam dan jahat black and evil history di era rezim Jokowi